Oh iya, kan Golkar sudah berusaha untuk menjadi pimpinan komisi di Energi. Kita berikan tepung tangan Bapak Ibu hadirin penghargaan atau orang leadership in sustainable investment. Berikan tepung tangan yang beri ya, sekarang ini berkati-kati kepada Bapak Anggawira, kamu kesulakan. Pak Balil, Bapak 1 Sebentar ya Pak? Bapak sedikit ya Pak. Jadi ada Saya kemarin Menandangani Ada penambahan Perusahaan yang Mendapat HGBT Salah satu diantaranya adalah Kasisi, pabrik kaca Yang baru diresmikan kemarin Di Batang Memang itu sejak awal Sudah dilakukan negosiasi sejak mereka masuk Dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT Untuk gas Ada lima ya Pak Empat, empat kalau tidak salah Ada yang dicabut juga Pak Karena gini HGBT itu kan diberikan Kepada perusahaan-perusahaan Yang Membangun penciptaan nilai tambah Dan bisa dikatakan Pionir dan mempunyai daya ongkit ekonomi Nah yang sudah terlalu banyak Dan saya lihat FS nya udah bagus Dan nilai ekonominya udah bagus Udah profit Ya boleh dong Negara memberikan HGBT Kepada yang belum FS nya bagus Saya belum melihat ya Saya belum Coba saja Saya belum baca baik ya Tapi ada yang di Di evaluasi Oh saya kerja terus Ya kita lakukan perbaikan Regulasi Melayani perizinan Kemudian melihat tentang Kepastian daripada Harga minyak Ketersediaan gas Dan BBM Itu yang kita lakukan Pas BBM Gimana Pak Akhirnya Nanti kita sampaikan Pas Jatah Golkar Di Komisi Energi Oh iya kan Golkar sudah Berusaha Untuk menjadi Pimpinan Komisi Di Energi Apakah sudah ada namanya Belum Belum Kayaknya dalam komunikasi politik Di antar semua fraksi Seperti itu Tapi nanti kita lihat Keputusannya Kita serahkan semua Kepada Pak Prabowo Kita serahkan semua Kepada Pak Prabowo Itu hak progatif Presiden terpilih Oke ya Buka dulu Buka dulu Mohon maaf Buka dulu Tuhan maaf Sorry 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 Gak waspati Keinjak selamat menikmati terima kasih terima kasih saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT salah satu diantaranya adalah Kasisi, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang memang itu sejak awal sudah dilakukan negosiasi sejak mereka masuk dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT untuk gas 4 kalau tidak salah karena gini HGBT itu kan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membangun penciptaan nilai tambah dan bisa dikatakan pionir dan mempunyai daya ongkit ekonomi nah yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus sudah profit ya boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS nya bagus saya belum melihat ya saya belum coba saja saya belum baca baik ya tapi ada yang di devaluasi oh saya kerja terus ya kita lakukan perbaikan regulasi melayani perizinan kemudian melihat tentang kepastian daripada harga minyak ketersediaan gas dan BBM itu yang kita lakukan nanti kita sampaikan oh iya kan Golkar sudah berusaha untuk menjadi pimpinan komisi di energi belum kayaknya dalam komunikasi politik diantar semua fraksi seperti itu tapi nanti kita lihat keputusannya kita serahkan semua kepada Pak Prabowo itu hak progatif presiden terpilih ya oke ya buka dulu buka dulu maaf sorry maaf 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 Terima kasih.